Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriyadili Brilian Nah pada kesempatan baik ini Saya akan menyampaikan Terkait status pendaftaran Kartu Prakerja sedang dievaluasi Intro Apa kabarnya Sahabat Kartu Prakerja Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah langsung saja disini teman-teman Ini saya sudah membuka salah satu Akun Kartu Prakerja Dimana sudah selesai melakukan Pendaftaran dan sudah Gabung di gelombang 12 Nah ini keterangannya teman-teman Disini sudah gabung di gelombang 12 Provinsinya Lampung Kemudian untuk pendaftarannya Dibuka tanggal 23 Dan ditutup tanggal 26 Nah disini statusnya Sedang dievaluasi Nah ketika teman-teman Klik gabung Pasti otomatis semua Di akun Prakerja Statusnya sedang dievaluasi Baik nanti teman-teman itu Gabung di gelombang 13 14 dan gelombang selanjutnya Ketika sudah selesai Mendaftar Ketika klik gabung Selesai Nah baru akan muncul Seperti ini Sedang dievaluasi Nah dengan munculnya Status sedang dievaluasi Artinya teman-teman sudah berhasil Gabung Mendaftar di gelombang 12 Tetapi Belum untuk Kelulusan teman-teman Nah dengan status Sedang dievaluasi ini Artinya pendaftaran kita itu Sedang diproses Sedang dikoreksi Kemudian juga Sedang di Validasi Atau sedang diseleksi Oleh pihak Kartu Prakerja Terkait data-data Teman-teman Misalkan Apakah teman-teman itu Layak menerima program Kartu Prakerja Mulai diseleksi untuk KTP-nya Apakah teman-teman itu Sudah terdaftar sebelumnya Menerima bantuan pemerintah Atau belum Kemudian juga Apakah teman-teman itu Memenuhi syarat Syaratnya itu kan Minimal 18 tahun Nanti dicek untuk KTP-nya Kemudian warga negara Indonesia Nanti dicek untuk Warga negaraannya Melalui KTP juga Kemudian juga Dicek untuk status Apakah sedang menempuh Pendidikan formal atau tidak Maksudnya itu Sedang bersekolah Maupun sedang kuliah Atau tidak Nah itu nanti akan Diseleksi oleh Pihak Kartu Prakerja Dan yang bisa Dilakukan teman-teman Atau Hal yang Selanjutnya Dilakukan teman-teman Setelah statusnya Sedang dievaluasi Sebenarnya Di sini teman-teman Hal yang bisa dilakukan Teman-teman adalah Menunggu Pengumuman saja Teman-teman Menunggu hasilnya Apakah nanti Lolos atau tidak Nah Untuk pengumuman lolos Dan tidaknya Itu nanti teman-teman Kalau berdasarkan Prediksi Itu berdasarkan Pengalaman Tahun sebelumnya Biasanya Pengumuman lolos itu Tiga hari atau Empat hari Setelah penutupan Nah misalkan Disini penutupan Tanggal 26 Artinya nanti Kita bisa melihat Kalender Teman-teman Artinya Empat hari setelah Tanggal 26 itu Tanggal 27 28 Di sini tanggal 1 Tanggal 2 Nah atau tanggal 3 Artinya nanti Pengumuman itu Bisa dilihat Mulai tanggal 2 3 sampai Mungkin sampai 6 Karena pengumumannya itu Bertahap Ada beberapa provinsi Yang diumumkan Dulen Maupun ada yang terakhiran Artinya pengumuman Keseluruhan Akan selesai Paling lambat Mungkin tanggal 6 Februari Dan paling cepat Untuk bertahap Pengumumannya itu Mulai tanggal 2 Atau 3 Februari Nah Jadi Hal yang bisa dilakukan Teman-teman Sambil menunggu Pengumuman ini Alangkah baiknya Teman-teman Harus dilakukan Mau tidak mau Teman-teman Sambil menunggu Pengumuman Tetapi sebelum Saya melanjutkan Alangkah baiknya Teman-teman yang Baru bergabung Di channel youtube Saya ini Silahkan klik tombol Subscribe Kemudian nyalakan Loncengnya Nah nanti Setiap harinya Teman-teman akan Mendapatkan update Berita atau informasi Terkait Kartu Prakerja Di tahun 2021 Karena Setiap harinya Saya membuat video Terkait Tutorial Teman-teman Dan informasi Kartu Prakerja Baik cara daftar Kartu Prakerja Kemudian cara upload Foto KTP Kemudian juga Jadwal pengumumannya Kemudian Peserta yang lolos Dan sebagainya Teman-teman juga bisa Mengecek video-video Yang sudah saya upload Di channel youtube ini Siapa tahu kan Videonya bermanfaat Dan teman-teman bisa Membagikan link video Di youtube ini Misalkan disini Ada cara daftar Kartu Prakerja Silahkan Bagikan link ini Melalui whatsapp Bagikan ke keluarganya Mungkin teman-teman Banyak keluarga besar Silahkan ajak Untuk keluarganya Untuk mendaftar Jika memenuhi Persyaratan Teman-teman Dan saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Klik tombol subscribe Oke kita lanjutkan Pembahasannya Nah disini Hal yang bisa Dilakukan teman-teman Sambil menunggu pengumuman Dan statusnya ini Sedang dievaluasi Adalah disini Kita bisa lihat Teman-teman Di dashboard Nah kita akan Lihat Scroll ke bawah Nah ini dia Teman-teman Sambil menunggu pengumuman Yang bisa Dilakukan teman-teman Adalah Memilih Nah disini Teman-teman Harus memilih Salah satu Rekening mitra pembayaran Yang ditentukan Oleh pihak prakerja Nah ketika Nanti teman-teman Itu lolos Mendapatkan program Kartu prakerja Teman-teman Itu insentifnya Akan dikirim Ke rekening Teman-teman Masing-masing Nah pilihan rekening Yang disediakan Oleh pihak Kartu prakerja Ini dia teman-teman Disini ada Bank BNI Kemudian disini Ada OVO Disini ada Link aja Dan disini Ada Gupay Dan disini Ada Dana Nah ini masih Baru di tahun 2020 Belum ada Teman-teman Ini dilampirkan Di pembayaran Teman-teman Nah teman-teman Pilih salah satu Disini Silahkan Kalau mau Pilih Bank BNI Silahkan teman-teman Buat rekening Bank BNI Nah Sebenarnya Saya sarankan Ini agar teman-teman Memilih salah satu Dulu Agar nantinya Ketika teman-teman Itu lolos Tidak kerepontan lagi Untuk membuat rekening Karena Untuk membuat rekening ini Misalkan OVO dan sebagainya Itu membutuhkan Proses teman-teman Mulai dari Misalkan OVO itu Installnya juga Prosesnya juga Lumayan Kemudian Apalagi untuk Upgrade Karena Kalau teman-teman Memilih rekening E-wallet Itu harus Di-upgrade Sedangkan Upgrade Sendiri Memakan Waktu yang Cukup lama Teman-teman Berdasarkan Pengalaman Di tahun lalu Itu ada Beberapa Teman-teman Kita Itu ada Yang Upgradenya Cepat 3 hari Sudah bisa Ada juga Yang sampai Seminggu Baru bisa Di-upgrade Bahkan Bisa 2 minggu Teman-teman Mungkin Karena Yang meminta Upgrade Cukup banyak Sehingga Keterbatasan Dari E-wallet Teman-teman Artinya Mulai dari Sekarang Teman-teman Tidak ada Salahnya Teman-teman Siapa Tau Kan Teman-teman Nantinya Lolos Untuk Mendapatkan Kartu Prakerja Jadi Teman-teman Tidak Repot Lagi Untuk Menginstall Atau Membuat Rekening Sebagai Penerima Pembayaran Nah Disini Saya Sudah Membuatkan Tutorialnya Teman-teman Untuk Rekening Bank BNI Ini Bisa Membuat Secara Online Teman-teman Atau Bisa Juga Langsung Ke Bank BNI Nah Di Channel Youtube Saya Juga Saya Sudah Buatkan Disini Untuk Cara Membuat Rekening Bank BNI Itu Dengan Cara Online Teman-teman Nah Kita Akan Cari Dulu Di Channel Youtube Saya Ini Saya Sudah Buat Dari Tahun Lalu Teman-teman Nah Ini Dia Teman-teman Saya Sudah Membuat Cara Membuat Rekening Bank BNI Untuk Kartu Prakerja Ini Membuat Secara Online Menggunakan HP Nanti Saya Akan Lampirkan Teman-teman Link Videonya Di Deskripsi Video Ini Agar Teman-teman Tidak Repot Mencarinya Nah Selanjutnya Disini Ada E-wallet Teman-teman E-wallet Ini Ovo Link Aja Kupai Dan Dana Nah Saya Sudah Sudah Membuat Tutorial Untuk Cara Install Upgrade Ovo Link Aja Dan Kupai Nah Di Channel Youtube Saya Sudah Buatkan Tutorial Nah Ini Dia Teman-teman Di Channel Youtube Saya Sudah Saya Buatkan Cara Install Dan Upgrade Kupai Kemudian Juga Ada Cara Upgrade Disini Ovo Install Dan Aja Silahkan Nanti Pilih Salah Satu Diantara Ini Yang Teman-teman Akan Gunakan Nah Kalau Teman-teman Tidak Mau Repot Mengurus Di Bank Teman-teman Cukup Gunakan Ovo Maupun Link Aja Ataupun Gupe Maupun Dana Ini E-wallet Jadi Nanti Dananya Akan Ditransfer Ke Akun Teman-teman Nah Bisa Dicairkan Teman-teman Dari Ovo Bisa Ditransfer Ke Rekening Teman-teman Masing-masing Rekening Bank Nah Nanti Baru Bisa Diambil Di ATM Nah Itu Dia Teman-teman Informasi Yang Bisa Saya Bagikan Terkait Hal Yang Harus Dilakukan Teman-teman Sambil Menunggu Pengumuman Artinya Sambil Menunggu Statusnya Ini Sedang Dievaluasi Hal Yang Perlu Dilakukan Hanya Itu Menunggu Pengumuman Serta Menginstal Beberapa Pilihan Aplikasi Mitra Pembayaran Tadi Teman-teman Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dalam Mendapatkan Program Bantuan Kartu Prakerja Di Tahun 2020 Saya Doakan Buat Teman-teman Yang Sedang Menonton Video Ini Saya Doakan Bisa Lolos Mendapatkan Kartu Prakerja Semoga Informasi Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih